Halo anak-anakku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ibu Aisyah Di kelas 12 MIPA 1 Nah hari ini kita akan belajar Mengenai Teks editorial Sebelum memulai pembelajaran Mari anak-anakku Berdoa terlebih dahulu Siapkan peralatan yang diperlukan Dan selalu jaga jarak Dan memakai masker Di masa pandemi seperti ini Banyak sekali isu-isu atau berita-berita Muncul di media cetak Maupun media elektronik Sehingga Anak-anak tentulah pasti Pernah atau sering membaca beberapa berita Nah Pada kegiatan ini Kita akan Belajar mengenai Teks editorial Sebelum kita lanjut Kepembahasan selanjutnya Apa sih teks editorial? Nah teks editorial Merupakan opini atau pendapat Yang ditulis oleh redaksi Sebuah media terhadap Isu aktual di masyarakat Kemudian Isi dari teks editorial Adalah Meliputi Yang pertama Pendapat Pendapat adalah Argumen yang dilengkapi Alasan dan bukti Yang mendukung Yang disampaikan penulis editorial Tanpa alasan dan bukti Opini menjadi tidak berbobot Sehingga Kadar kebenarannya Sulit dipercaya oleh orang lain Bukti tersebut Dapat berupa data Atau fakta Dan Yang lainnya Nah yang kedua Adalah alternatif solusi Alternatif solusi Merupakan sebuah Tawaran solusi Terhadap isu Dan permasalahan Yang diangkat dalam editorial Tawaran solusi ini Adalah ujung tomba Atas pendapat yang disampaikan Sehingga Para penulis Sering menawarkan Sebuah solusi Solusi terhadap Isu-isu yang mereka Angkat Dalam teks editorial ini Nah anak-anakku Yang ketiga Adalah simpulan Bagian akhir Dari teks editorial Adalah simpulan Simpulan Merupakan penegasan Atas pendapat Dan alternatif solusi Yang telah Disampaikan sebelumnya Jadi di bagian ini Biasanya penulis Memberikan simpulan Memberikan pendapat Dan juga memberikan Sebuah solusi Dari permasalahan Yang diangkat Setelah mempelajari Bagian-bagian penting Yang ada dalam Teks editorial Kita akan mempelajari Struktur yang ada Dalam teks editorial Namun Sebelum ibu menjelaskan Struktur teks editorial Ibu akan sedikit menjelaskan Mengenai genre Teks editorial Sebagai salah satunya Adalah teks argumentasi Seperti hanya eksposisi Ulasan Dan teks-teks Sejenis diskusi Dengan demikian Struktur umum Dari teks editorial Adalah pengenalan isu Argumentasi Dan penegasan Pengenalan isu Merupakan bagian Pendahulan teks editorial Fungsinya sebagai Pengenalan isu Atau permasalahan Yang akan dibahas Dalam bagian berikutnya Pada bagian pengenalan isu Disajikan peristiwa Persoalan aktual Fenomenal Dan kontroversial Contohnya Di saat pandemi ini Ibu kemarin Baru membaca berita Atau melihat berita Di televisi Adanya beras plastik Yang terdapat di beras Bantuan dari Kementerian sosial Nah Isu tersebut Merupakan isu yang aktual Karena Baru saja terjadi Fenomenal Dan tentunya Kontroversial Mengundang Banyak kontroversi Selanjutnya Yaitu Argumentasi Nah bagian ini Merupakan bagian Membahasan Yang berisi Tanggapan redaksi Terhadap isu Yang sudah Diperkenalkan Sebelumnya Sebagai contoh Di Tahap pengenalan Isu tadi Kita sudah Membahas mengenai Beras plastik Di masa pandemi Yang ada di Beras bantuan Kemansos Nah pada bagian Argumentasi Kita akan Membahas Tentang tanggapan Redaksi terhadap Isu tersebut Jadi penulis Memberikan tanggapan Terhadap Isu yang Kontroversial Tersebut Kemudian Bagian akhir Adalah bagian Penegasan Penutup Dalam teks Editorial Berupa Simpulan Saran Atau Rekomendasi Di dalamnya Juga terserip Harapan Redaksi Pada pihak Terkait Dalam menghadapi Atau mengatasi Persoalan Yang terjadi Dalam isu Tersebut Nah Pada bagian Penutup ini Penulis Memberikan Simpulan Atau saran Terhadap Isu tersebut Isu Contoh Isu tadi Adalah Beras Plastik Jadi Penulis Memberikan Sebuah Simpulan Atau saran Agar Peristiwa tersebut Tidak terjadi Lagi Nah Selanjutnya Adalah Kaedah Kebahasaan Teks Editorial Anak-anakku Kaedah Kebahasaan Teks Editorial Ini Termasuk Dalam Kaedah Yang berjiri Bahasa Jurnalistik Berikut Adalah Jiri-jirinya Yang pertama Adalah Penggunaan Kalimat Retoris Kalimat Retoris Adalah Kalimat Pertanyaan Yang tidak Ditujukan Untuk Mendapatkan Jawabannya Jadi Kalimat Retoris Itu Bisa Jadi Adalah Kalimat Yang Mengandung Sindiran Seperti Contoh Pemerintah Benarkah Pemerintah Tidak Tahu Atau Tidak Diberitahu Mengenai Beras Pastik Pada Beras Bantuan Kemensos Sebenarnya Pertanyaan Seperti Ini Tidak Perlu Dijawab Karena Ini Merupakan Sebuah Pernyataan Atau Sindiran Nah Selanjutnya Menggunakan Kata-kata Populer Sehingga Mudah Bagi Kalayak Untuk Mencarnanya Nah Contohnya Penggunaan Kata Populer Populer Ini Adalah Di Awal Tadi Kita Memberikan Contoh Kita Akan Membahas Mengenai Penjagaan COVID Atau Kita Membahas Mengenai Baras Plastik Contoh Kata-kata Populer Adalah COVID-19 New Normal Lockdown Dan lain Sebagainya Yang Selanjutnya Adalah Menggunakan Kata-kata Ganti Penunjuk Yang Biasanya Merujuk Pada Waktu Tempat Peristiwa Atau Hal lain Yang Menjadi Fokus Ulasan Nah Contohnya Sungguh Kejadian Beras Plastik Menjadi Pukulan Keras Untuk Pemerintah Yang Belum Tegas Nah Pada Kalimat Ini Menunjukkan Sebuah Peristiwa Yang Sedang Terjadi Yang Terakhir Adalah Banyaknya Penggunaan Konjungsi Kausalitas Pada Materi Sebelumnya Di Teks Eksplanasi Ibu Sudah Menjelaskan Mengenai Konjungsi Kausalitas Konjungsi Kausalitas Mencakup Sebab Karena Oleh Sebab Itu Dan Lain Sebagainya Hal Ini Terkait Dengan Penggunaan Sejumlah Argumen Yang Dikemukakan Redaktur Berkenaan Dengan Masalah Yang Dikupas Contohnya Masyarakat Menjadi Lebih Cermat Karena Beras Plastik Tersebut Bagaimana Anak-anakku Apakah Sudah Jelas Penjelasan Yang Ibu Sampaikan Tadi Nah Bila Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Disampaikan Di Microsoft Teams Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Sampai 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 Sampai